Intro Selamat siya saudara pendengar dan pemirsa RRI Net Saat ini saya berada di Ohoy atau Desa Ibra, Kabupaten Maluku Tenggara dan kita bersama dengan Ibu Azia Renwarin Kita hari ini akan membicarakan tentang stunting Ibu Azia, stunting ini merupakan salah satu fokus pemerintah khususnya di bidang kesehatan ya Nah di Ibra sendiri ini ada tidak para anak balita yang menderita stunting? Ada, 13 anak 13 anak ini sejak kapan didiagnosa mengidap stunting? Sudah jalan 3 tahun Sudah jalan 3 tahun Apakah dari 13 ini selama 3 tahun itu ada penurunan angka penderitanya? Mungkin dari 13 ke 10 atau mungkin dari berapa ke 13? Dulunya 15 waktu 2 tahun lalu Tahun ini menurun jadi 13 Oke dari 15 ke 13 berarti sudah ada 2 yang bebas ya Ibu Azia kita mau tahu Ini selama ini di Ohoy atau Desa Ibra ini sendiri Untuk stunting penanganannya seperti apa? Penanganannya dari dana desa jadi dianggarkan setiap tahun Jadi untuk ke makanan tambahan Makanan tambahan biasanya variasi seperti apa Ibu Azia? Makan nasi kayak ada ikan, telur, ayam, susu, vitamin, sama buah Seperti itu Nah karena saya lihat ini lengkap sekali ya pemberian makanan tambahannya Ibu Azia 13 anak ini umurnya dari usia berapa sampai berapa? Dari 3 tahun sampai 6 3 sampai 6 tahun, penderita sepanting ini Ibu Azia Nah kalau dari pos Yandu sendiri seperti apa penanganannya dengan kader-kader? Dari pos Yandu yang dari bagian gisi yang susun menu terus dikasih buat kader, ibu-ibu kader Beribu kader yang masak Nanti pemberiannya seperti apa? Setiap hari atau mungkin minggu-minggu atau hari-hari tertentu Ibu Azia? Pemberiannya selama 3 bulan, 90 hari full Jadi pada saat makan siang Oh pada saat makan siang Seperti saat ini ya? Sudah diberikan atau? Sudah, tentu tahun ini sudah selesai Oh tahun ini sudah selesai Berarti ada programnya di tahun baru lagi? Tiap tahun pasti ada anggaran untuk stunting Dari Oho Idana Desa Oh jadi dalam 1 tahun 3 bulan secara berturut-turut, rutin Dari 15 kemarin sudah turun 13 sekarang ya Jadi ini dari 13 keluarga atau 1 keluarga ada yang 2 penderita dalam 1 keluarga? Ada, ada 1 ibu kader anaknya 2 Ibu kader anaknya mendeta stunting juga? Iya 2 Di sini ibu kader yang 1 anaknya 2, yang 1 anaknya 1, terus perangkat desa juga anaknya 2 stunting Jadi ini kalau dilihat-lihat termasuk cukup banyak ya Iya banyak Untuk di Ohoy Ibra ini Iya Untuk wilayah Puskesmas Ibra yang paling terbanyak Ibra Oh berarti untuk wilayah Puskesmas Ibra selain di Ibra ada lagi di desa lain? Iya di Sethean sama Ngabug Sethean ibu tahu berapa banyak? Sethean itu sama dengan Ibra tapi kan wilayahnya sama Ibra kan Ibra kecil Tapi jumlah stunting Ibra sama Sethean sama tapi dalam itu kan Sethean kan wilayah luas Jadi kalau ini dibandingkan Ibranya masih banyak Iya betul, wilayahnya lebih luasannya ya Tapi penderita stuntingnya sama Sama dengan Ibra Sedangkan Ibra wilayahnya lebih kecil tapi sama dengan wilayah besar Nah Ibu Azia ini selain pemberian makanan tambahan untuk anak-anak yang menerita stunting Ini untuk orang tuanya diberikan edukasi tidak? Dari kader-kader posyandu maupun bidan? Iya diberikan Oh terus diberikan makanan tambahan sama disuruh renang Jadi dari Ohoy itu juga beli bantal renang Jadi habis makan pagi sorenya harus renang satu minggu dua kali Oh renang ini untuk apa Ibu? Untuk PE itu anak-anak yang menerita stunting ini katanya untuk renang juga bagus Oh seperti itu salah satu anjuran kesehatan ya? Iya dari kesehatan Oh seperti itu Kalau untuk orang tuanya sendiri sudah diedukasi tentang penyakit stunting? Sudah Sudah? Iya Jadi orang tuanya juga ikut berpartisipasi? Iya orang tua juga Oke Sejauh ini ada tidak wazia mungkin kasus stunting yang baru? Untuk tahun ini belum ada Masih tetap yang tahun kemarin Masih tetap berarti masih tetap di posisi 13 penderita ya? Iya Tapi sejauh ini kondisi ke-13 anak-anak kita ini seperti apa Ibu Azia? Anak-anaknya sehat ada yang sudah sekolah pau tapi kan hanya pendek saja Tapi kalau untuk berpostur tubuhnya bagus Gemuk Tapi karena pertumbuhan saja yang kurang Nah Ibu Azia ini yang paling penting dari penanganan stunting adalah bagaimana Menghidupkan rasa percaya diri anak-anak ini di tengah masyarakat Kan seperti Ibu Azia bilang tadi ya sudah ada yang masuk ke sekolah Cuma karena postur tubuhnya yang pendek Nah ini apakah anak-anak ini mengalami rendah diri Kayak insecure Kayak istilahnya malu dengan teman-teman sebaya atau seperti apa Ibu? Tidak juga Iya biasa Biasa saja Mungkin karena masih anak-anak ya Iya masih anak-anak jadi Tapi memang untuk kesehatan stunting sendiri orang tua sudah Orang tua punya tidak kelas-kelas khusus untuk berlajar dengan kadir posyandu dan bidan? Punya setiap waktu jam makan kan semuanya kumpul di posyandu Sebelum dibiasakan jam-jam 12 Jadi jam-jam 11 sudah pengumuman di masjid, di puski balai desa Tapi orang tua harus bawa anaknya ke Posyandu untuk terima itu makan Sekaligus di edukasi disitu ya Ibu Azia ya? Iya Terima kasih Ibu Azia untuk informasinya Sadara pendengar dan itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Azia Renwarin Terkait dengan stunting yang ada di desa Atau Ohoi Ibra Kabupaten Maluku Tenggara Wilayahnya kecil tetapi penerita stuntingnya cukup tinggi Sama seperti wilayah Ohoi atau desa Sateang yang memiliki wilayah cukup luas Tetapi dengan jumlah penerita stunting yang sama Ini menjadi edukasi bersama untuk kita Agar sama-sama memperhentikan tumpu kembang anak-anak kita Dan juga anak-anak di sekitar kita Agar jika ada yang terindikasi penyakit stunting Bisa sama-sama kita obati dan Agar generasi masa depan kita lebih sehat lagi Saya Mimah Terbong, selamat siang